Kegiatan-kegiatan Pempatrian ini di lingkungan pekerjaan yang masing-masing. Kemudian kita juga melaksanakan pengkaderan terhadap atau penggiat anti-narkoba di lingkungan-lingkungan masyarakat yang kita kenal dengan adanya relawan ataupun penggiat. Kemudian pola daripada cegah dini dengan melalui pemeriksaan urin di sekolah, perguruan tinggi, suasana pemerintah ataupun BUMN yang ada di Kalimantan Selatan, ini sejumlah 6.712 kita melaksanakan pemeriksaan urin. Tapi nanti di tahun yang berjalan, tahun depan, saya akan bikin kegiatan rutin kita lakukan-lakukan media. Hasil evaluasi untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 memang secara kualitas maupun kuantitas ada peningkatan, terutama dari sisi pemberantasannya. Nah ini ke depan tentunya kita berharap adanya kerjasama BNN dengan seluruh warga masyarakat untuk berani menginformasikan, berani melapor. Kita juga bersinergi dengan Polda, dengan Direkturat Narkoba untuk bisa lebih lagi di dalam melakukan pemberantasan. Nah dari sisi pencegahan dan rehabilitasi tentunya kami berharap di tahun depan ini pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah kabupaten kota bisa sama-sama bersinergi untuk menyelamatkan warga Kalimantan Selatan ini untuk bisa disembuhkan, bahkan dihindarkan dari permasalahan narkoba. Sehingga benar-benar kita bisa memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi warga masyarakat Kalimantan Selatan ini untuk bisa menjadi generasi emas pada masanya. Terima kasih telah menonton!